Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, gimana kabarnya? Sehat selalu kan ya? Semoga sehat selalu Perkenalkan, saya Akmala Suwufilullah dari Ofering A, KESMAS 2019 Jadi, disini saya akan menjelaskan mengapa penyakit tertentu ada yang memiliki kekebalan seumur hidup Penyakit apa sih, misalnya? Jadi, cara kerja kekebalan tubuh kita itu hampir sama dengan tentara Apabila ada musuh yang menyerang maka tentara tersebut akan mempertahankan daerah teriteranya Tetapi, apabila musuh menyerang dengan serangan yang sama seperti sebelumnya maka akan dengan mudah tentara tersebut menyerang balik karena sudah mengenalinya Tetapi, apabila musuh menyerang dengan cara baru atau musuh itu adalah musuh baru maka tentara tersebut akan membutuhkan sedikit waktu untuk mempelajari serangan tersebut Seperti itu Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut saya akan kasih tahu dulu apa sih sistem imun itu Sistem imun adalah sekelompok sel, protein, jaringan serta organ khusus yang bekerja sama untuk melawan segala hal yang membahayakan bagi tubuh kita seperti radikal bebas, bakteri, dan virus Dari berbagai komponen siten imun ada salah satu sel yang cukup penting bagi sistem kekebalan tubuh kita Sel itu adalah sel darah putih atau leukosid Leukosid bergerak ke seluruh tubuh kita melalui pembuluh limpatik Sel ini berpatroli ke seluruh tubuh kita guna memantau apakah ada penyerangan yang berbahaya bagi tubuh kita Leukosid ada dua tipe yang pertama adalah limfosid dan yang kedua adalah fagosid Limfosid adalah sel yang membantu tubuh untuk mengingat dan mengenali kembali penyerang sebelumnya Sel ini juga dapat membantu membunuh penyerang tersebut Sel ini ada dua yaitu limfosid B dan limfosid T Yang kedua ada fagosid Fagosid adalah sel yang akan memakan penyerang tersebut Zat-zat asing yang menyerang tubuh seperti virus itu namanya antigen atau bibit penyakit Apabila antigen sudah masuk ke dalam tubuh maka akan terdeteksi dan langsung direspon oleh sistem imun untuk melindungi tubuh kita dari infeksi Pada proses tersebut ada beberapa sel yang bekerja sama untuk mengenali antigen dan merangsang limfosid B untuk membentuk antibody Nah, antibody ini sendiri adalah protein yang didesain khusus untuk menempel kepada antigen tertentu Kemudian, sel T akan mencari antigen yang sudah ditumpangi tersebut untuk dihancurkan dan membantu memberi sinyal kepada fagosid untuk melaksanakan tugasnya Antibody yang sudah dihasilkan akan terus memantau tubuh dari dalam Jadi, jika ada penyerangan kembali antibody tersebut akan langsung mengenali antigen itu dan melaksanakan tugasnya kembali Itulah mengapa ada penyakit tertentu yang memiliki kekebalan seumur hidup karena tubuh kita, sistem imun kita sudah mengenalinya Misalnya adalah penyakit cacar air Cacar air bukanlah penyakit yang jarang terjadi Bahkan mungkin kalian juga pernah mengalaminya Dalam dunia medis, penyakit cacar air dikenal dengan istilah varicella yang disebabkan oleh virus varicella zoster yang terinfeksi tersebut akan mengalami ruang kemerahan yang berisi cairan yang sangat katal di seluruh tubuh Penyakit ini biasanya menyerang anak-anak usia di bawah 12 tahun tetapi tidak memungkiri orang dewasa juga bisa mengalaminya Penyakit ini mudah menular dengan cepat bisa melalui ludah atau dahak serta kontak langsung dengan cairan yang berasal dari ruang tersebut Meskipun tergolong dengan penyakit ringan tetapi cacar air ini juga bisa menimbulkan komplikasi serius bagi penderita atau orang yang memiliki imunitas rendah seperti contohnya penderita HIV AIDS Dalam banyak kasus, apabila seseorang sudah pernah mengalami cacar air atau mendapatkan vaksin cacar air dan dia memiliki kekebalan tubuh yang kuat maka dia tidak akan terkena kembali cacar air ini sebab di dalam tubuhnya sudah terbentuk kekebalan tubuh seumur hidup Bagaimana? Sudah bisa difahami? Jadi kita harus bisa menjaga kekebalan tubuh kita dengan baik ya sob Tetap jaga kesehatan and stay at home Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua Dadah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh